Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku siap memberikan bonus untuk pemain Timnas Indonesia apabila bisa menahan imbang Argentina. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina pada Laga FIFA Match Day Juni ini. Tim asuhan Lionel Scaloni tersebut akan menjalani pertandingan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dalam Laga Kontra Indonesia merupakan pertandingan kedualah Albe Celestes julukan Timnas Argentina dalam ajang Tur Asia pada FIFA Match Day. Sebelumnya Lionel Messi dan kawan-kawan telah lebih dulu menghadapi Australia dengan menang 2 hingga 0 di Beijing, China. Sementara itu Timnas Indonesia juga sebelumnya telah menghadapi Palestina dalam Laga Persahabatan yang berlangsung di Stadion Glora Bantomo, Surabaya. Timnas Indonesia pada Laga tersebut hanya berhasil menahan imbang Palestina. Setelah ini Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina. Dalam Laga ini Timnas Indonesia memang diharapkan bisa tampil maksimal. Namun pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengiming-imingi skuad Garuda. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan apabila Indonesia bisa mengimbangi juara Piala Dunia 2022 itu maka ia akan memberikan bonus. Erik Thohir siap memberikan bonus buat para pemain apabila bisa tampil luar biasa dalam melawan Argentina. Menurutnya ia siap memberikan bonus apabila pemain bisa menahan imbang Emiliano Martinez dan tim. Hal ini disampaikan Erik Thohir langsung di kantor PSSI. Lebih lanjut Erik mengatakan apabila Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Tentu saja bonus luar biasa akan diberikan kepada skuad Garuda. Menurutnya kalau memang para pemain bisa menahan imbang tim peringkat satu dunia itu saja sudah sangat luar biasa. Oleh karena itu PSSI siap memberikan bonus buat para pemain. Meski diiming-iming bonus ini tak akan menjadi perkara mudah untuk Timnas Indonesia. Sebab dilihat dari kualitas sendiri level Timnas Indonesia dengan Argentina tentu saja jauh. Menurut Erik apabila Timnas Indonesia bisa meriah kemenangan tentu saja poin besar akan didapatkan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong kembali menyoroti lini serang skuad Garuda. Seperti diketahui pada laga FIFA Macedai melawan Palestina. Tim Merah Putih sebenarnya menciptakan banyak peluang di laga tersebut. Namun skuad Garuda gagal mencetak gol setelah beberapa kali peluang didapatkan. Penampilan keeper Palestina Rami Hamda juga cukup solid di laga tersebut. Shin Taeyong menyadari bahwa mereka sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan. Termasuk beberapa peluang yang tercipta di depan gawang lawan. Menurutnya lini serang skuad Garuda kurang tenang saat sudah mendapatkan peluang. Hasilnya kesempatan untuk mencetak gol terbuang sia-sia. Pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa membutuhkan waktu untuk bisa menajamkan lini serang Timnas. Namun hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan saat berada di klub. Pasalnya semua pemain menjalani latihan rutin termasuk soal pengambilan keputusan saat berada di depan gawang lawan. Dia menilai bahwa masalah lini depan harusnya bisa mendapatkan solusi saat pemain berada di klub. Terkait penampilan Timnas Indonesia sejauh ini, Shin Taeyong masih memaklumi. Hal tersebut karena sebagian pemain masih menjalani liburan setelah Liga 1 berakhir. Hasilnya perlu waktu untuk meningkatkan lagi kondisi fisik pemain. Selain itu pemain masih dalam proses adaptasi untuk bisa kembali ke performa terbaiknya. Namun dia mengaskan bahwa hasil melawan Palestina akan dijadikan bahan evaluasi untuk laga selanjutnya saat menghadapi Argentina. Timnas Indonesia akan melawan Argentina pada laga FIFA Match Day di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jelang pertandingan itu Timnas Indonesia akan menyiapkan taktik dan strategi untuk menghadapi Argentina. Laga melawan Argentina tentu saja tidak mudah bagi Timnas Indonesia. Tim tanggung merupakan juara bertahan Piala Dunia 2022 dan kini menduduki peringkat pertama pada ranking FIFA. Pelatih Argentina Lionel Scaloni membawa pemain-pemain terbaiknya untuk menghadapi Timnas Indonesia. Ada tiga pemain yang dipastikan tidak akan bermain dalam pertandingan nanti yakni Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Nicolas Otamendi. Scaloni memutuskan untuk memberikan waktu istirahat kepada ketiga pemain tersebut. Usai menang dengan skor 2-0 melawan Australia semalam di Stadion Workers, Beijing, China. Ketiga pemain itu sudah meninggalkan skuad Argentina. Meski tanpa ketiga pemain itu, Argentina tetap Argentina. Masih banyak pemain-pemain top dunia yang akan memperkuatlah Abiceleste untuk melawan skuad Garuda. Nah tentu saja pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong sudah menyiapkan taktik dan strategi untuk melawan Argentina. Kabarnya Timnas Indonesia akan pakai taktik bertahan dalam laga nanti. Hal ini disampaikan secara langsung oleh striker Timnas Indonesia Rafael Struic. Penyerang ADO dan HA itu sudah mendapatkan informasi dari tim pelatih terkait taktik dan strategi yang akan dimainkan tim Merah Putih. Lebih lanjut Rafael Struic berharap bisa kembali diberikan kepercayaan bermain dari Shin Taeyong dalam laga melawan Argentina. Sebelumnya ia sempat diberikan menit bermain selama 45 menit saat Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Palestina di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya. Pemain naturalisasi berdarah Indonesia itu juga menilai bahwa laga melawan Argentina akan sulit. Terlebih Argentina kini berada di posisi pertama ranking FIFA. Namun menurutnya dalam dunia sepak bola tidak ada hal yang tak mudah. Yang terpenting baginya para pemain Timnas Indonesia bisa menampilkan permainan terbaiknya di laga nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.